Warga korban banjir di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah menangkap buaya 2,5 meter di dalam parit yang meresahkan warga. Buaya jantan ini dapat ditangkap setelah terpancing jebakan yang dipasang petugas PKSDA sebelumnya. Inilah buaya jantan 2,5 meter yang dalam dua pakan terakhir meresahkan warga korban banjir di desa Tanjung Terentang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Buaya tampak berada di dalam parit yang banjir, terpancing oleh jebakan yang dipasang petugas PKSDA sejak 2 Oktober 2002 lalu. Warga beramai-ramai menangkap binatang predator ini menggunakan tangan kosong. Warga menarik buaya dari dalam parit. Buaya diikat kakinya dan diikat ke sepedang kayu untuk diangkut menuju daratan yang dekat dengan jalan desa. Warga menghubungi BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun untuk mengevakuasi, dibawa ke maku BKSDA. Pimpinan menurunkan tim, pada saat di lokasi buaya terlihat telah dipakusi sama masyarakat, sudah diamankan. Jadi ketika tim datang, langsung kita naikkan ke mobil, terus kita bawa ke kartor SKW 2. Selanjutnya, pada esok harinya, pimpinan memerintahkan untuk sudah dilepasliarkan di kawasan Suwaka Margasatwa. Saat ini, buaya sudah dilepasliarkan kapitannya di Suwaka Margasatwa, Sungai Lamandau. BKSDA menghimbau kepada warga untuk waspada dan berhati-hati jika melihat binatang seperti ular atau buaya di area banjir. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sikit Jakwan Pamungkas, AINUS melaporkan.